Perda nomor 5 tahun 2014, tepatnya pada pasal 36, 37, dan 38 secara jelas menyebutkan tentang fasilitas pejalan kaki. Batasan fasilitas parkir dan kewajiban yang harus dipatuhi pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam kepemilikannya. Kalau ada apa-apa kan juga gak ada yang tanggung jawab atau kayak gimana. Karena mereka gak punya garasi, otomatis agak susah. Karena gak ada lahan jadi mereka ya sembarangan aja kan, markir di depan rumah atau di ganggang gitu. Jadi ya susah juga sih buat mau dibilang salah tapi mereka gak punya tempat gitu kan. Jadi kadang ya kayak memaklumi padahal sebenarnya sih salah sih. Dalam kebijakan tersebut semua orang atau badan usaha yang memilih kendaraan bermotor wajib memiliki garasi yang dibuktikan melalui surat pemilikan garasi dari kelurahan setempat. Ya justru itulah yang menjadi salah satu syarat ketika dia ke showroom ya salah satu syaratnya itu. Anda punya enggak, menyediakan garasi enggak, ada enggak jaminan tempat Anda itu penyewaan garasi. Harus ada. Yang memberikan surat penyataan itu adalah tetangganya RT RW terdekat. Ya surat penyataan bahwa memang ada garasi atau ada tempat untuk sebagai penilipan mobil di situ. Nantinya surat pemilikan garasi ini akan menjadi salah satu syarat untuk menertibkan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Finansi Menyuntak, Jakarta